Sudah berkeluar ke belum? Jarak-jarak Oh belum Pakai apa? Tunjukin 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 Maaf Tadi bukunya Bukunya Tunjukin kalau wanya 1 juta gak berkurang Dapatkan rejeki tambahan dengan total 600 ribu rupiah Bagi para penonton setia Rano Entertainment Jangan lupa untuk like dan komen Sertakan daerah asal teman-teman di kolom komentar Informasi selengkapnya untuk rejeki tambahan Dengan total 600 ribu rupiah Bisa teman-teman lihat di link deskripsi video ini Sudah berkeluar ke belum? Jarak-jarak Oh belum Pakai apa? Tunjukin 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 Ini Maaf Tadi bukunya 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 Tunjukin kalau wanya 1 juta gak berkurang Oh putus Tadi bukunya Tadi bukunya Tadi bukunya Tadi bukunya Tunjukin Tunjukin Bener nih Uangnya gak kurang 1 juta Buat apa? Buat apa? Buat apa? Buat apa? Dikirim berapa ke orang tua kalau upah gitu? Ya segerjiannya bu Semuanya? Enggak Ya berarti 500 lus kan setengah gajian Oh setengahnya Oke Yaudah terserah sih mau ngambil semua yang bermanfaat ya Itu kan duitmu Ya ya sama-sama Terima kasih buat Pak Presiden Lewat isu ide sosial Perkat santuannya ini untuk kita semua Jadi bisa bermanfaat Udah? Udah Oh iya Udah 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 Berikut ini adalah cara pembukaan rekening kolektif bagi penerima BSU Untuk memudahkan penyeluruhan bantuan subsidi upah Yang telah memenuhi persyaratan dan belum memiliki rekening bank hibara Akan dibukakan rekening baru secara kolektif Yang pertama adalah PPJS Ketenagakerjaan dan Kemenaker akan memfasilitasi pekerja untuk membuka akun rekening bank secara kolektif Di bank hibara Kemudian setiap perusahaan wajib mengumpulkan data-data mengenai karyawan seperti nomor induk kependudukan Nama lengkap tempat dan tanggal lahir alamat Nama ibu kandung nomor telepon yang masih aktif dan alamat email Kemudian yang ketiga Laporkan kelengkapan data melalui menu pelapor data perusahaan di situs web resmi BPJS Ketenagakerjaan alias BP Jam Sostek Kemudian yang keempat Data calon penerima BSU akan dipadankan dengan data penerima bantuan sosial Bansos lainnya Dan apabila perusahaan sudah melaporkan data-data setiap karyawannya Kemudian Kemenaker akan memberikan formulir untuk pembuatan rekening baru ke HRD kantor masing-masing Dan perusahaan akan membagikan formulir tersebut kepada karyawan-karyawannya untuk mengisi data-data karyawan tersebut Dan nantinya perusahaan akan mengantarkan formulir-formulir tersebut ke Bank Himbarat terdekat Untuk proses pembuatan rekening baru Setelah rekening jadi maka dana sebesar 1 juta rupiah siap dicairkan oleh para karyawan Semoga informasi ini bermanfaat Jangan lupa subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman semua mendapatkan informasi-informasi terupdate dan terbaru dari kami Tentang bermacam-macam berita dan bantuan sosial dari pemerintah Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh